Yang pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang berisi anak-anak muda bisa menawarkan hal-hal yang baru kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima para pengurus PSI di Istana Merdeka Kamis kemarin. Namun saat ditanya seperti apa hal-hal baru yang sebaiknya ditawarkan PSI ke masyarakat, Presiden Jokowi mempersilahkan para kader PSI untuk mencari dan menemukannya sendiri. Presiden meyakini anak-anak muda yang ada di PSI bisa menemukan hal-hal baru yang bisa menarik suara pemilih. Jokowi mergaskan pertemuan yang berlangsung tertutup selama 90 menit itu hanya ajang silaturahmi biasa antara ia dan PSI sebagai parpol pendukung. Biasa bersilaturahmi dan mereka bersyukur karena sudah bisa melolong. Bisa ikut pemilu, ya intinya itu. Isinya ngobrol santai-santai saja. Ini kan partainya anak muda PSI ini, ya kan? Saya sampaikan, ya ditawarkan hal yang baru. Apa itu Pak? Apa itu Pak Tarih Lomba? Ya, sayangnya sampaikan itu ya, nanti biar dicari sendiri hal yang baru itu apa yang bisa ditawarkan. Mungkin platform politiknya, mungkin juga cara-cara berkampanye ala anak muda. Mungkin juga dalam orasinya itu anak muda banget. Itunya kira-kira itu. Pak, terkait dengan... ... ...